Intro Dua kawanan pelaku jambret di kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Babak Belur, dihakimi masa setelah menjambret seorang ibu rumah tangga saat melintas di jalan Sudirman Bandar Utama, kota Tebing Tinggi. Kejadian berawal saat korban Irayani, 32 tahun, yang sedang bersama temannya Lili Saragif, yang baru pulang menghadiri acara kampanye tertutup dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra bernomor polisi BK6469ACS. Setibanya di lokasi kejadian, korban tidak sadar kalau dirinya sudah diikuti oleh dua pelaku dari arah belakang yang mengendarai sepeda motor Revo tanpa plat nomor polisi yang dikendarai pelaku Frabu, 19 tahun, dan temannya Binsar, 16 tahun. Melihat keadaan yang sudah sepi, dua pelaku langsung memepet korban dari sebelah kiri dan pelaku langsung merampas tas dari tangan sebelah kiri korban. Merasa terkejut tas yang disandang dirampas oleh pelaku, korban pun sempat memberikan perlawanan dengan cara menarik tasnya kembali sambil berteriak meminta pertolongan kepada warga yang lintas. Mendengar adanya teriakan korban meminta tolong, kawanan pelaku yang gugup akhirnya terjatuh ke asfal bersama dengan korban. Warga yang melintas langsung memberikan pertolongan kepada korban serta pelaku juga ikut diamankan oleh warga, di mana satu pelaku sempat kabur dari kepungan warga namun akhirnya berhasil diamankan dan menjadi bulan-bulanan warga. Beruntung nyawa pelaku dapat diselamatkan dari amukan masa setelah petugas dari Polres Tebing Tinggi datang ke lokasi. Terima kasih telah menonton. Atas kejadian ini korban Lili Saragih mengalami luka robek di bagian tangan sebelah kanan, sedangkan teman korban Irayani hanya mengalami shock. Tadi bagaimana kejadiannya? Tadi kami mendarai pulang dari Nengok Partai Hanwa. Nah, begitu, Kak Lili saya bonceng. Boncengan? Ya, boncengan. Rupanya tasnya dipegang, rupanya datang satu kuah menit kereta, ditariknya Kak Lili. Berarti ini satu arah ya? Iya, satu arah. Berarti dari belakang ya? Iya. Dari sebelah kiri atau belakang ada yang ambil tasnya? Dari sebelah kiri ya? Jadi itu ada belakang jatuh, pelaku? Enggak lah, itu yang itu nya. Pelaku? Iya. Ada berapa orang pelaku itu? Berapa orang? Berapa orang? Kini kedua pelaku bersama bareng bukti berupa satu unit sepeda motor yang digunakan untuk menjalankan aksinya sudah diamankan petugas mapol restring tinggi guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Sumatera Utara, Jo Ambarita Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih sudah menonton!